Halo guys, kembali lagi bersama gue Mul di Blue Lock Career Mode dan ada yang baru di episode kali ini jadi gue bakal mainkan Viva 236 Career Mode ini dengan prosedur yang sedikit berbeda so stay tune on this video oke, jadi untuk prosedurnya gue akan ubah ya yang biasanya 1 episode itu cuma 1 match karena gue mainin full gameplay matchnya kali ini gue akan ubah biar 1 tapi kayaknya kalau 1 video 1 match itu kita bakal banyak banget episode-nya bakal lama kelarnya ya untuk Blue Lock Career Mode untuk Career Mode sendiri ya ini aja udah sampai episode ke 50 walaupun emang gue mainnya dari Liga Divisi Championship but menurut gue itu terlalu lama dan akan jadi membosankan ya guys so gue akan bikin video kali ini di episode ini jadi 3 match nah 3 match itu yang bakal gue tayangin yang bakal gue record yang bakal gue record untuk full gameplay itu pas 1 di dari 3 match itu adalah 1 match yang paling penting ya untuk episode kali ini kan ini di kalender kita 3 match itu itu lawan Wetsham, lawan EMU, sama lawan Wolves dan yang paling penting itu adalah pas lawan EMU guys jadi pas lawan EMU ini kita bakal wah bakal record full gameplay matchnya jadi record full ya bersama video komentar 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 video nah untuk match Wetsham dan match Wolves ini gak akan kita mainin kita mainin tetep full match gue tetep mainin full match cuma yang gue record itu nanti cuma high glidenya aja jadi kalau biasanya kita cuma mainin gue cuma mainin playable high glides itu kan terkesan gue gak bisa control all the game gitu ya nah ini gue bakal mainin tetep gue mainin full matchnya play match ya full 90 menit tapi yang gue record yang gue upload nanti cuma high glidenya doang tapi dalam 1 episode jadi 1 episode bisa 3 match so biar gak bingung mungkin kita akan langsung eksekusi aja ya guys gue juga ini baru pertama nih mau coba berhasil atau enggak kira-kira bagus atau enggak gitu ya so kita langsung ke play match yang ini ya jadi gini kita tetep ya untuk team management kita bakal kok bakal nge-record record team management ini tapi untuk matchnya gue gak akan nge-record jadi gue cuma nge-record ininya aja guys apa apa namanya ini informasi dan kawan-kawannya itu gue akan istirahatkan beberapa pemain untuk melawan ini ya emu ya nanti ya lupa ada yang minta dimainin kita cuma kita kan lawan emu itu ini ya apa namanya nanti di pertandingan penting beda cuma 3 hari doang jadi gue bakal pemainin pemain-pemain yang gue rasa bisa gue mainin kita harus rotasi ya walaupun lagi udah bisa kita mainkan ya cuma gue masih belum bisa memainkan lagi c-0 ini kita akan mainkan langsung di match pas lawan emu nah jadi sampai sini ini gue bakal nge-record jadi nanti ini video gue pause dan gue akan langsung play match di ininya juga nanti gue bakal pause juga so see you in a minute oke ya jadi itu tadi gue udah mainin full gameplay dari apa bluelock melawan wetsam dan kali ini kita akan lihat ya gimana gue berhasil menang 3-0 kita akan lihat dari match recap ini ya ini goal pertama dari Shaggy umpan dari Tokimitsu 1-0 di bawah pertama nah ini shot yang berhasil digagalkan oleh Fabianski ya Fabianski masih ada disini ya padahal dia udah tua loh ini juga yang digagalkan padahal gila itu gak bisa itu gak kelihatan harusnya tapi hasil digagalkan nah ini goal dari Kunigami ya di penghujung bawah pertama 2-0 jadi bawah pertama kita anggul 2-0 nah ini sempet macam mengancam tapi berhasil disave oleh gagamaru kita dan gagamaru clean sheet akhirnya di pertandingan kali ini ini kenangan keras dari King Baro yang berhasil disave lagi oleh Fabianski nah ini goal dari Shaggy ya first 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 apa first first apa sih first time intinya ishagi itu bagus di menang first time ini juga hampir goal Kevin Campbell yang tadinya mau kita beli tapi dia yang lebih memilih untuk ke Wetser ini kita menang 3-0 kita lihat advance tidak kosong untuk statistik kita menang pelak jauh banget 60-40 shotnya 17 banding 7 basis semuanya kita banyak kemenang kita langsung advance jadi dengan kemenangan ini kita tetap berada di peringkat 3 walaupun Chelsea menang juga lawan Arsenal menang nah untuk pertandingan yang ini selanjutnya yaitu pertandingan antara blok melawan MU kita bakal record full jadi gak kayak tadi doang cuma high clash doang dan gak ada info apapun kita akan melawan MU kita langsung attend press conference mereka beli ngkungku pedri oh tapi di blok salah guys salah ya kita gak attend press conference tapi yaudahlah dan untuk memat waktu juga dan gua gak mau pake baju putih jadi pake baju hitam kita main di all traffic team management oh aduh isagi kayaknya ini kita bisa main shironagi cuma masih rentan ya kita taruh di cadangan aja dulu ya guys ya hai uh uh baru stamina keren juga baru saya kita kemik su di oke sih kayaknya ada masalah ya oke akan naikkan peru untuk mengganti satel su yang sepertinya capek oke kita langsung ke play match nya aja guys jadi di setiap episode akan ada satu play match yang full record dari gua ya sementara yang lain cuma gua kasih lihat high glides aja aja kayak tadi sama do it set oh kita coba latihan keeper bisa dong gampang gampang juga aduh gampang lagi 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 ini bisa save aduh oke kita akan lihat nguku Anthony Kasimiro di sini siapa ini kas segenanda sih kita akan main di Old Trafford ya untuk kedua kalinya di sementara di match pertama itu dulu di Karabok up kalah gak kalah sih kita imbang tiga-tiga tapi kalah di pinang Dereck I'm Derek I'm Derek keeping me company here on the commentary country Stuart Robson I'm looking forward to bring you action oh oh ngeliat inbuk apapun juga ya ngeliat inbuk ke left standing so terima kasih Derek, selalu kita berbicara tentang taktik, pemain-pemain, pemain-pemain yang hilang, tapi terlalu banyak, itu adalah mentalitas pemain-pemain yang penting untuk mencapai permainan futbol. Siapa tim ini yang memiliki atitude yang benar hari ini adalah pertanyaan yang besar. Di mana Bruno Fernandes, kita kehilangan Bruno Fernandes ya, tanpa ada Bruno Fernandes di sini, ataukah dia dijual ke mana, kita juga tahu guys. Karena ini, informasi 41, 41, bukan 41, 2, 2, 1, di sini. Ini gue juga enggak tahu kenapa, di sini jadinya bentukannya kayak gini, padahal bukan 41, 41. Ini setan merah gambarnya ya. Casimiro, Casimiro cocok sih jadi kapten. Oke, waktu pertama kita mulai. Mulai dari Taman Yuluk kali ini. Eko, Pandiagi Gaguri. Wish, keras guys, Anthony guys. Hih, tentang龍 Jaki jari membuat backstory. Umpan, yukh, premaruh Хилmaro. Emang, tremaruh, tulang. Kemudian Kro cup yang tertanggal, Tunggu ini lanjut ke pertanyaan kamu, Gagur, dengan tuju ini adalah sekunci satu, cuma berbeda 4 poin dari NU ya, dan ini CT tidak main ya, kita jadi bisa naik ke tingkat, saya tidak tahu sih kita anggep saja oleh Tegiak ya, kita masih belum melancarkan serangan yang berarti, walaupun kita sedikitnya saya boleh oke kali ini Jaden Sancho, nice, out saja ya, jadi sayap-sayap mereka sangat berbahaya, lihat ada tanda, kalau ada tanda panah ke atas itu berarti bahaya pemainnya lagi bagus gitu Uff, eh, goal nih, goal, tanpa sengaja ya, Isagi cetak goal Isagi tidak berhenti juga dia cetak goal, jadi semenjak lagi cibera, dia malah jadi sering cetak goal ya, kita dapat bola ribun, sebenarnya bola untung sih, bola keberuntungan, tapi es oke, goal tetaplah goal, mau apapun itu dikatakan dan 14, kita unggul 1-0 unggul, unggul, Rashford, eish, Rashford, eish, bisa lu kalau sendirian oh man oh oh ada ya, crit save, nice crit, save by gagamaru ah, aja tent ini oh seram, guys, seram tonton nggak bisa, login baru tuk tuk maaf tuk 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 Oh iya besok gue bakal enggak tahu sini apetnya bakal hari apa ya kalau bisa pasti pas bareng jadi kalau ini gua upload di hari Rabu berarti barengan sama postingan gua ya postingan dimana nah gua minta kalian untuk voting karir mode selanjutnya bakal gue mainin itu karir mode apa kawasin yang kongkuk nice kongkuk bagus ya sayang sekali dia dibeli Chelsea di real Bacira ini yang kurang bagus guys the emphasis is on kreativite well nothing ciggiri lari ciggiri itulah gunanya dia overlap-overlap kayak gitu ya itu bener-bener bagus kiri berhasil tetap gol keren guys ini dari rumpan dari Kini Gami saya masih belum ngecek ini apa ya namanya apa sih bahasa ini difficulty nya ya soalnya aku kayak gampang banget guys nah seperti ini juga lawan ini M dulu well there you have the away team have had so much of the possession and they've made good use of it they really have played some good attacking football and they look like scoring more nice maksudnya mankau King Baro kanin P3 strong play here kongku yaaisss King Baro oh full langgaran keras guys awas guys anjay uh ok Kazemiro di kartu kuning ya setelah melanggar Kim Baro berada ke-1 terakhir kata yuk nah gila di gaya ngamuk-kamuk guys ini awas tutup 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 udah cicit nice kita unggung 2-0 eh padahal dia nggak slow deal dia nggak dia nggak jelek lho unggungku badan main bagus malah gua lebih ngeliat si ini pedri pedri malah nggak keliatan ya ini apa ya ini ya guys nggak bisa lihat sih so the ball rolling again and no sugar coating it there was a big golf between the sides and the first time eh 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 serem guys bolak-balik gitu itu nggak kena ya oke kuni kami sekarang eh ini kita bantai loh ini di old trap oke kita akan mainkan say 0 lagi back from the dead dan kita akan mainin dia secara tenang-tenang kayak disini secara santai ke-3-0 guys nagi back from the dead ya setelah dua bulan dia absen kita akan lihat dan jangan sampai dia terkena tekel nah ada bensin menitang but I knew he had to get to the ball and he did the FA Cup semi-finals always special and action for you live here on lawan full city it's Manchester United taking on Hull City well semi-final masuk ke semi-final dah eh gua gak tau sih Hull City itu oh Hull City gak lulus ya yang naik ke Premier League tuh she failed ini tuh seluruh sama kita ya wah anjirit gua kira itu temen yang nyata wasit guys game juga banyak banget miss passing miss passingnya aduh gagal ya kita nambah clean sheet well I have to say he's done really well here he's in the right salah dari Cigiri ya enggak sih lebih ke gagal maru ya karena dia tumpannya kurang enak tapi kita nggak apa-apa nah 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 you coming through from the Chelsea game a girl has gone in I believe Alex God will tell us all about it it's a second goal for Chelsea they put ahead by two with 63 minutes play awas guys awas guys kita bisa dibalikan ke Aghani gue yang takut lagi good pressure to win the ball back high up the pitch ah waktunya masih lama soalnya a lot of live football to come right here on EA TV nagi sesiro wihihi Wow kita menang kita menang nagi back form the death langsung nyetak gol deh mereka banyak membeli striker tapi di belakang lemah banget ya seseronagi 11 gol kayaknya golnya gak jauh beda sama isagi isagi mungkin 11 atau 12 nice sesuatu yang terjadi di salah satu tempat lain mari kita mendapatkan informasi dari Alex nice pelanggaran itu teknik yang hebat tidak ada yang berhenti mereka sekarang di belakang 2-1 dengan 70 menit di ruang apa itu nah kamu harus berakhir Stuart pelanggaran ya dan pemain lainnya dan pilihan lainnya shotnya 5 tapi gak ada yang gol nice ini baru maksudnya mempankan lagi tapi Vasil disave oleh kia yang diamalkan saja kayaknya ini kok bakal upload di hari kamis guys hari rabu push siapa nih memasuki tentaknya selebnya belum ini memasuki ini memasuki ini memasuki 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 tempat yang menganggung sepenuhnya tempat yang mungkin bahaya bahaya menjelaskan dengan 3 gape guys ah kok kok, iya kok tau ga maksud gue tapi gue ga mau toxic eh salah kalau respet ditarik ke samping yang di tengah itu pedri and me nice eh oke raichi kita ganti dengan buka mod anthony odd, chancho odd akuna dan fred masuk frednya jelek mukanya ya iya frednya jelek guys mukanya guys hmm 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 rashford and a good challenge to bring that attack to an end nice jema ah malah kita setelah pengguna hmm 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 gila deket banget ya ga sengaja sih kayaknya lebih ga sengaja ya paspot kita pasti gagal kalau soal duel udara ya udah kita menang ini guys satu oke kita akan cek ini ya kita lihat mukanya eric tenhap masih bukan eric tenhap bukan eric tenhap kita akan lihat ini nya ya apa namanya difficulty nya kok kayak gampang banget lah kita bahkan bisa unggul tiga kosong kosot kita lebih dikit sih Chelsea juga menang lah Liverpool kosong-kosong ntar sih naik ke peringkat 2 sih guys harusnya ya harusnya kita lihat di standing ya kita naik ke peringkat 2 dan poin yang sama dengan Manchester City cuma kita unggul selisih goal jauh ada satu poin dong sama ini guys ini bener-bener masih peluang terbuka lebar ya kita lihat dulu chat kita lihat dulu chat inside inside isagi 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 kita akan cek ini ya apa namanya general setting setting word class word class bener sih word class kita nggak ini kita save dulu ya guys biar aman yang jelas kita berhasil menang oke oke mungkin 2 match aja ya karena ini waktunya juga udah udah hampir setengah jam guys oke kita lihat dulu kita masih jadi sama ya ininya ya apa namanya mainnya bareng ya kita sekarang main bareng sama oh oh Siti besok Siti besok tahun nothing forest emu itu wait kok nggak ada emu oh emu main disini final fk artinya kalau kita menang kita bisa naik peringkat 1 cuman nanti salib lagi kita nggak ada pertandingan lagi oke di episode kali ini kita udah ya eh itu dengan format baru dari karir mod gua jadi ah intinya sih hampir sama kayak playable high glitch cuma kalau playable high glitch itu kita nggak bisa kontrol kita nggak bisa kontrol ininya loh apa namanya match kita nah kalau di kita yang tadi itu kita bener-bener kita tetep main full match kita tetep mainin gue tetep mainin matchnya itu dan kita bener gue bener-bener kontrol semuanya gitu loh jadi bisa kita jadi bisa gue menangin gue libat mulus soal kita dan padahal gue main sendiri gitu loh ngerecord juga sendiri oke untuk next episode akan ada match melawan ya high glitch match melawan Wolves dan full match record lawan Olympic leong sementara di next month itu ya ini sisa tinggal 1,2,3,4 5,6,7,7 match ya artinya sisa tinggal 3 episode lagi mungkin di season 2 ini jadi untuk untuk melukai remote ini 3 season dan kayaknya terlalu panjang itu kalau kita mainin 1 episode 1 match makanya gue bikin 1 episode 2 match dan dengan format yang kayak tadi gak kayak format playable high glitch karena itu sangat merugikan banget buat kita buat gue oke so thank you for watching semoga terlibur jangan lupa like comment dan subscribe see you on the next video ciao